Hai sahabat Zodiac ID, video berita artis ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Kabar Vanessa Angel, mantan pacar juga bantah Vanessa Angel jual mobil Porsche. Mantan pacar Vanessa Angel, Bibi, tidak hanya memberikan klarifikasi soal Vanessa yang sedang berhubungan badan dengan Rian saat ditangkap Polde Jatim. Dalam Instagram storiesnya, Bibi, juga membantah mantan pacarnya itu telah menjual mobil Porsche miliknya. Klarifikasi, bagaimana ada Vanessa Angel mobil Porsche hehehe, kata Bibi dilihat dalam Instagram stories miliknya, selasa, tanggal 26 Maret tahun 2019. Sejak Vanessa Angel ditangkap Polde Jatim, Vanessa sempat dikabarkan kesulitan ekonomi. Maka belakangan ada, juga isu yang mengatakan Vanessa menjual beberapa asetnya. Salah satunya adalah kendaraan pribadi yang dimilikinya. Namun lewat unggahan sang mantan pacarnya diketahui Vanessa Angel tidak memiliki mobil Porsche. Klarifikasi mantan pacar soal Vanessa Angel berhubungan badan dengan Rian. Muncikari Vanessa Angel sudah menjalankan sidang di Surabaya. Namun hingga saat ini, Vanessa sendiri belum menjalani proses hukum di pengadilan. Mantan pacar Vanessa Angel, Bibi, berkomentar saat beberapa fakta persidangan terungkap. Dalam Instagram storiesnya, Bibi, memposting soal fakta polisi menangkap Vanessa Angel dan Rian tengah berhubungan badan. Mengetahui hal tersebut, Bibi akhirnya memberikan klarifikasinya. Mumpung lagi ramai, yang pantau story saya mau kasih fakta aja, bahwa benar disini ada hubungan badan, tapi tidak ada hubungan seks terjadi, sebelum atau sesudahnya. Tanya aja, Pak Polda jatimnya gitu. Tulis Bibi dalam Instagram storiesnya dilihat Zodiac ID, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2019. Klarifikasi Bibi tersebut pun mengundang banyak pertanyaan netizen. Ada nether yang menanyakan masalah tersebut kepada Bibi dan dijawab dengannya. Gagal paham, sama hubungan badan bedanya hubungan seks apaan. Ntar netizen pada salah kaprah nanti itu, tanya nether. Oh, misalnya gue lagi salaman tangan sama dirimu bu, terus keciduk itu tetap kok namanya. Sedang hubungan badan, tep kalau gue dan kondom kemana ya beritanya hilang. Hoax juga kah? Hehehe, jawab Bibi, bukan hanya itu. Bibi juga menyorot soal berita Vanessa Angel yang sudah melakukan. 15 kali transaksi dengan sang muncikari. Klarifikasi lagi. 15 ek transaksi itu ada kali duit nitip beli pulsa, beli tas, patungan liburan dan bahkan beberapa kali uang buat beli rokok di Indomaret. Tanya aja Pak Polda jatimnya, kata Bibi lagi. Sekian berita hari ini untuk selebritis untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.